24 jam adalah waktu yang lama untuk dihabiskan di lukuhan yang tidak bersahabat, terutama dengan mengingat lokasi juga yang terlihat angker. Para youtuber ini mencoba untuk berani untuk menguji nyali dan mereka ditemukan oleh sosok makhluk astral yang menampakkan diri karena makhluk ini merasa terganggu dengan keberadaan mereka. FIJAMA FIJAMA datang ke rumah hantu yang terbakar beberapa tahun yang lalu, sepanjang malam mereka merasa gugup dan gelisah, seolah-olah mereka sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak mengharapkan kehadiran mereka sama sekali. Meskipun terus menerus mewaspadai keadaan, kedua temannya berhasil tertidur untuk sementara waktu, kemudian youtuber ini tiba-tiba terbangun oleh temannya dan mengatakan ia mendengar sesuatu yang aneh. Dan mereka memeriksa ruangan di mana suara itu datang. Apakah kalian melihatnya? Dan ini adalah hasil slow motion dan terlihat sosok bayangan yang lewat dari luar pintu. Bucket List Boy Bucket List Boy adalah kelompok petualangan yang melakukan uji nyali di rumah sakit angker tua. Sebagian besar video relatif normal dan tiba-tiba suasana malam merubah dan terlihat tegang. Mereka merasa merinding karena mendengar suara misterius sampai akhirnya mereka baru saja ingin langsung pergi. Dan terlihat mereka menjadi jalan keluar. Dan tiba-tiba ada sepeda roda tiga anak-anak yang berjalan dengan sendirinya. Dan mereka pun langsung melarikan diri. Hey It's Liam Hey It's Liam adalah seorang youtuber inggris yang melakukan uji nyali di sebuah sanatorium yang ditinggalkan setempat. Dia dan teman-temannya memanjat melalui jendela yang terbuka. Dia menjelajahi setiap ruangan yang ada di genung tua itu. Terlihat ada kertas yang bersedakan di lantai. Dan auranya sangat menyeramkan tetapi mereka memutuskan untuk tetap di sana. Lalu mereka menjelajah ke bawah dan menemukan banyak grafiti di dinding. Dan terdengar kerak suara jadi tawan-tawan. Dan mereka pun melarikan diri. Doritos Reaction Youtuber bernama Doritos Reaction ingin menantang dirinya seperti youtuber sebelumnya. Dia berada di hotel ini. Katanya di hotel ini terkadang ada penampakan hantu anak-anak yang sedang bermain. Sekarang saat dia menjelajahi lorong demi lorong pada larut malam. Dia ingin melihat apakah rumor itu memanglah nyata. Dan benar saja dia benar-benar melihat apa yang mencari. Doritos berhasil merekam silur gelap seorang anak laki-laki yang sedang berlari dengan cepat. Dan langkahnya pun berlari. Tidak menimbulkan suara. The Master Flex The Master Flex berkemah di pemakaman angker. Mereka sedang santai dan lihatlah apa yang terjadi. Menara mainan ini tiba-tiba runtuh dengan sendirinya. Dan jelas menara itu dibangun di atas permukaan yang datar. Dan tapaknya tidak ada angin yang kuat untuk meruntuhkannya. Sam dan Colby Sam dan Colby sedang bersiap-siap untuk menyelinap ke pabrik perhiasan zaman dulu. Mereka menempuh perjalanan bermil-mil pada gurun dan akhirnya mencapai gedung abu-abu tua ini sebelum turunnya hujan. Mereka memiliki perasaan aneh begitu mereka menginjak kaki di dalam gedung tua ini. Terdengar suara yang membuat mereka terkejut. Kemudian sekitar pukul 5.30 pagi Mereka menemukan beberapa instruksi aneh yang ditulis di dinding Seperti ada yang membanti pintu hingga tertutup Dan mereka pun bergegas naik ke atap gedung Dan kemudian mereka berlari meninggalkan gedung itu. Terima kasih telah menonton!